Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Tanjung Redep ke Teluk Bayur atau sebaliknya, jika melewati jalan berjangga serta melintasi kantor kecamatan Tanjung Redep, pasti sepintas akan melihat gerbang Pancasila yang dibangun tepat di pintu masuk kantor kecamatan Tanjung Redep. Tak hanya itu jika memasuki kawasan halaman kantor, maka dapat dilihat pula nuansa cinta tanah air di beberapa sudut bagian kantor. Di antaranya, warna atap yang dicat dengan warna merah putih dengan hiasan simbol hati bertuliskan NKRI. Selamat Tanjung Redep, Yudha Budi Santosa kepada BNUJ TV mengatakan, gerbang Pancasila itu singkatan dari gerakan bangga dan gerakan kebangkitan Pancasila. Ide mencetuskan gerbang Pancasila itu berangkat dari keprihatinan dirinya terhadap kurang dihayati dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila akhir-akhir ini. Untuk itu ia mengajak untuk membangkitkan kembali Pancasila melalui gerakan gerbang Pancasila. Saya ingin menumbuhkan kembali bahwa Pancasila itulah pemersatu kita, ideologi kita. Ini juga bagian dari tugas kami selaku kecamatan Tanjung Redep, di mana salah satu amanat menteri dalam negeri bahwa kecamatan diharapkan sebagai tempat yang pertama untuk mensosialisasikan kembali Pancasila itu. Yudha juga menyampaikan kedepannya tak hanya gerbang Pancasila, tetapi beberapa penggalan dari kelima sila yang ada akan dibangun di dalam kawasan kantor, dan diuraikan satu persatu dalam bentuk gambar, supanduk, baliho, dan sebagainya. Warga berau yang ingin memasuki lingkungan kantor jamat, kami harapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih sudah menonton!